Intro Kejadian matinya listrik di Pulau Nias sejak hari Sabtu. Komite 2 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia menyelenggarakan konferensi pers bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terkait lamanya pemadaman listrik di Kepulauan Nias Sumatera Utara di gedung DPD RI Jakarta. Parlindungan Purba Ketua Komite 2 DPD RI mengatakan DPD mendorong pemerintah lebih serius menangani masalah ini. DPD akan mengirim surat dan protes kelas akan menyampaikan kepada Bapak Presiden supaya menangani cukup serius. Ya karena bayangkan daerah Pak, itu Nias itu Pak, masuk daerah tertinggal Pak. Kalau tidak dibantu dengan energi kapan majunya Pak? Terkait listrikan di Pulau Sumatera, Komite 2 DPD RI juga melakukan pertemuan dengan Direktur PLN Regional Sumatera guna membahas rencana usaha penyedia tenaga listrik di Pulau Sumatera. Selain itu Komite 2 DPD RI juga menyoroti insiden tabrakan pesawat Batik Air dan Transnusa di Bandara Halim Perdana Kusuma beberapa waktu lalu. Parlindungan Purba Ketua Komite 2 DPD RI berharap KNKT meningkatkan antisipasi guna mencegah terjadinya kasus serupa. Jadi saya berharap supaya apa yang kejadian di Halim itu diantisipasi tidak terjadi di daerah-daerah. Karena apa? Karena daerah terus terang sangat membutuhkan airport yang aman dan nyaman. Dan kita melihat bahwa ketentuan-ketentuan undang-undang perhubungan dan peraturan menteri perhubungan terkait dengan kenyamanan penumpang juga penting. Banyaknya kasus terkait fasilitas publik membuat DPD RI mendorong pemerintah menyingkatkan kinerja dan menangani semua permasalahan dengan segera. Tim Liputan, Kabar Senator.